Keberanian beriman Menjalaninya dengan percaya kepada Tuhan Para murid Tuhan Yesus nyatanya tidak seberani seperti yang kita fikirkan Mereka sama seperti kita Mereka merasa takut Mereka kecewa dan mungkin juga marah Dan menutup pintu serapa-rapatnya yang dikunci dari dalam Seperti yang dinyatakan di dalam buku Yohanes Bab yang ke-20 ayat yang ke-19 Mereka bersembunyi daripada orang Yahudi Dan perkara ini sangat masuk akal Karena mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Setelah Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka Tuhan Yesus disalib Mereka merasa sebagai pengikut Tuhan Yesus Harus menanggung akibat hukuman guru mereka Dan mereka tidak berani menjadi saksi Dan tidak mahu memperlihatkan diri kepada orang Injil Yohanes menyebut para murid Yesus takut dengan orang Yahudi pada masa itu Karena pemimpin Yahudi ingin mencari mereka dan membunuh mereka Kalau melihat ayat sebelum Yohanes bab 20 ayat 8 Saat para murid diberitahu Bahawa seorang perempuan yang pertama yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus Tentu terasa aneh kan Karena begitu melihat kubur kosong Kain terlipat Mereka percaya Tuhan Yesus sudah bangkit Mengapa sesaat kemudian Mereka mengunci diri sendiri bersama rakan-rakan Bahawa para murid Yesus yang lain Menjadi ragu-ragu Dan bercampur takut Dan hilang kepercayaan Bahkan harapan Para murid Yesus adalah seperti manusia biasa Seperti kita Mereka perlukan penguatan Mereka perlukan dorongan Dan Tuhan Yesus merasa perlu untuk menguatkan diri mereka Kehadirannya yang menembus pintu sahaja Sudah membuat takut Namun ketika para murid mengenali dengan salam khas Damai sejahtera bagimu Segera sahaja Tumbuh kekuatan Bahkan kesukaan Dan kegembiraan Ditambah lagi kesempatan untuk melihat langsung Bekas luka di tangan Yesus Seperti yang tercatat pada buku Yohanes Bab yang ke-20 Ayat yang ke-20 Masih ada lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Yang ini Mehembuskan mereka dengan roh kudus Melaluinya Seperti yang tercatat dalam buku Yohanes Bab 20 Ayat yang ke-20 Jadi ada tiga hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Untuk menguatkan para muridnya Yang pertama Kehadirannya Yang mengalahkan dimensi ruang Dengan menebus pintu Dia masuk bukan melalui pintu Tapi menebus pintu Yang kedua Menunjukkan bekas luka Di tangannya Dan yang ketiga Memberikan mereka Roh kudus Kuasa roh kudus itu Menjadi sempurna Ketika pencurahan roh kudus Pada hari Pentakosta Yang dirayakan oleh orang Yahudi Pada masa itu Perayaan yang dahulunya Menghayati pembebasan dari Mesir Serta datangnya Sepuluh perintah Tuhan Melalui Nabi Musa Kini dihayati Para pengikut Tuhan Yesus Sebagai hari penguatan Dan keberanian Para muridnya Untuk berksasi Atas semua kebenaran Kemandaran Tuhan Yesus Yang disalib Dan kini dibangkit Memberikan pengharapan Sukacita Dan juga keselamatan Dan berupa Pengampunan Yang harus didengar Oleh banyak orang Menjadi panggilan mereka Pencurahan roh kudus Digambalkan sebagai lidah api Yang menyentuh para murid Yesus Dan kemampuan berbahasa Bermacam-macam Seperti yang tercatat Dalam buku Kisah para rasul Bab 2 Ayat 3 hingga 4 Yang menunjukkan bahawa Berlaku satu Tenaga yang kuat Dari segi Ketakutan Menjadi berani Dari segi Diam Menjadi Berbicara Dari segi Tidak beraksi Memberikan pengajaran Supayanya Terjadi Satu kebangkitan Rohani Dan memberitakan Periman Tuhan Keseluruh dunia Pentecostal Membawa banyak sekali Perubahan dalam sejarah Kekristinan Melalui Pentecostal Inja tersebar Keseluruh dunia Ngerja pun tersebar Dan dikenali Oleh manusia lain Belum pernah melihat Yesus secara langsung Tetapi mereka percaya Di dalam Hati mereka Disebabkan kuasa roh kudus Dan iman Yang dibawakan oleh Orang-orang yang percaya Terima kasih